Intro Untuk pertemuan kali ini kita akan bicara tentang webview ya Webview atau webkit sama saja ya Ini? Iya pak Ya webview Nah ini maksudnya apa? Maksudnya adalah apa yang sudah kita buat dengan bahasa website ya Bahasa website kita bisa mengubahnya menjadi Android Jadi misalkan ketika kita lihat tampilan misalkan Lazada ya Aplikasi-aplikasi jualan online itu ya Shopee, Gojek dan segala macam itu Nah itu sebenarnya yang paling mudah adalah bikin konsep webview Sehingga apa? Sehingga perpindahan data runtime itu Atau perpindahan data setiap waktu itu Bisa langsung ya Bisa langsung terjadi ya Jadi karena website itu Bahasa web itu bahasa yang paling ringan ya Contoh kalau kita lihat Kalau misalkan kita pakai bahasa Java native ya Aplikasi yang selama ini kita buat itu Bahasa native Native artinya kita desain semuanya Di Android Studio itu native ya Native Android Tapi kalau website Nah itu namanya web application ya Jadi ada native application Ada website application ya Nah kalau website application Nah ini kita buat di website dulu desainnya semua Baru kita tinggal panggil ke Android Atau kita ubah ke Androidnya Jadi itu lebih mudah ya Kenapa? Karena desain kita bisa kita pakai Apa namanya CSS ya Untuk mempercantik tampilan Kemudian kita bisa Ya menambahkan framework lah ya Misalkan pakai bootstrap Pakai Laravel ya Apa saja framework kita Kita bisa masukkan ya Masukkan ke dalam Bahasa website Dan diubah ke Android Lebih mudah sekali ya Nah dan Yang enaknya adalah Bahasa kalau kita pakai webview Itu sangat simple Dalam artian Codingannya cuma 1-2 baris Sudah cukup Jadi tidak panjang Seperti yang kita mau buat Kalkulator ya Segala macam itu Atau pakai Misalkan ya Apa namanya Klik lalu Content event ya Intent ya Intent Activity dan intent itu Kalau kita klik Kita pindah lagi Ke Tampilan lain ya Itu kan banyak Kodingannya Tapi kalau pakai website Atau pakai webview Nah itu Lebih simple ya Nah ini kita akan coba buat Sebenarnya ada banyak Tipe webview ya Atau webkit itu Banyak tipe sekali Tapi kita batasi Kita buat 3 saja ya 3 tipe webview Yang Menurut saya Banyak digunakan ya Banyak digunakan Caranya kita masuk ke Webview 1 Webview 1 ini Atau webkit tipe 1 ini Kita buat bahasa Penulisannya ya Penulisannya Kita tulis di dalam Java nya Seperti itu ya Di Android Jadi penulisan Sintaks PHP nya HTML nya Kita tulis di Bahasa Android Di Android Di Android Studio Langsung Cara buatnya Seperti ini Kita klik new project Kemudian kita masih pilih Empty Activity Kita next Kemudian kita Namakan dia Misalkan webview Webview 1 Kita pilih lokasi Simpan nya Kita Namakan dia Webview 1 Masih Bahasa Java Kemudian kita Finish Kita tunggu Gradle aplikasinya Ya Ya selamat menikmati jadi masih gradle disini masih gradle ya selamat menikmati selamat menikmati tulisannya di dalam Android ya jadi pada bagian activity-nya kita ketikan ini ya misalkan bahasa HTML ya HTML kemudian ini adalah sintaks HTML ya yang kita masukkan ke dalam Android seperti itu, ke dalam bahasa Java ya di dalam bahasa di dalam bahasa selamat menikmati ok, ladenya beres ya kita pindah ke activity main atau ke bagian layoutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, ini dia kita ke bagian kita ke bagian split saja ya kita ubah layoutnya menjadi relative layout selamat menikmati oke, seperti itu kemudian kita ganti ya text view nya kita ganti dengan wave view jadi layout nya semua layout pada bagian wave view kita masukkan wave view kemudian cuma lebar dan tingginya lalu kita masukkan ID ID ini misalkan kita namakan apa saya bebas ya tapi disini misalkan ID nya saya namakan dia webkit ya jadi ID nya webkit lebar layarnya nanti field parent atau semua layar ya dan juga tingginya ya tingginan lebar tambah ID itu saja yang kita masukkan nah kemudian untuk di bagian kelasnya di bagian kelasnya kita tambahkan ini saja jadi ini tulisan ya tulisan jadi di bawah layout kita masukkan ini jadi tulisannya kita masukkan ya jadi ini nanti tulisannya adalah yang ini tulisan pertama yang ditampilkan di web browser ya nah ini tulisannya sedangkan yang ini adalah sintaks html ya ini tipe nya text html kemudian gtf8 ini adalah html berapa ya nah ini kita tinggal tambahkan webview ya nanti kita tambahkan webkit disini nah setelah ini ini sudah jadi nanti tampilannya adalah aplikasi cuma menampilkan tulisan ini ya tulisan pertama yang ditampilkan di web browser nah meskipun kita tidak pakai internet kalau webview ini membutuhkan user permission user permission internet jadi meskipun kita tidak pakai kita izinkan saja jadi di android manifest kita ketik permission internet jadi kita tambahkan ini di bagian user permission eh di bagian android manifest ya tambahkan user permission ini kita tinggal ketik user muncul muncul lagi tekan ketik internet saja langsung muncul ya tentu aplikasi kita seperti ini kita coba ambil tapk jadi ini cara menampilkan text html ke dalam android ini webview di p1 selamat menikmati si gradle masih gradle ya masih gradle selamat menikmati selamat menikmati oke oke sukses ya aplikasi build apk nya sukses kita klik locate kita klik locate untuk membuka lokasi apk nya dan kita akan install ke emulator ya oke ini dia kita drag drop saja ya seperti ini ini dia sementara install oke ini berhasil install kita coba buka oke ini ya jadi tulisannya berhasil kita tampilkan jadi ini adalah webview tipe 1 ya jadi kita menampilkan text ke dalam android ya jadi kita mengubah bahasa text nya ini ya loading html nya kita masukkan ke dalam android itu tipe 1 ya sekarang bagaimana tipe 2 nah kalau tipe 2 ini kita lihat disini ya kalau tipe 2 ini kita manggil url yang ada di internet ya seperti itu jadi langsung masuk ke apa namanya ketika kita klik contoh misalkan ketika kita masuk ke facebook misalkan lalu kita klik ada apa namanya button apa gitu ya lihat di youtube misalkan kemudian kita klik nah langsung dia masuk ke youtube seperti itu ya nah itu caranya ada di webview 2 ini ya tentu kita buat project baru saja project kemudian kita pilih empty kita memakan dia webview 2 ya oke seperti ini oke kita finish ya untuk layoutnya tetap sama ya untuk layoutnya codingnya tetap sama kita pakai webview saja seperti ini oke untuk layoutnya ini kita ke bagian split ini kita ubah menjadi relative layout lalu text view nya kita ubah menjadi webview ya jadi layoutnya tetap sama seperti ini tapi yang bagus adalah kita menggunakan yang kita relatif dulu ya oke nah untuk di kelasnya ini kita menggunakan ini ini agak beda ya agak beda sedikit dengan tampilan yang tadi ya coding yang tadi nah jadi kita lihat ya di coding yang tadi kita pakai yang di atas ini sama ya sama ya id nya ini yang webview ini berdasarkan yang ada di layout ya seperti itu sedangkan yang di bawah kalau untuk yang manggil url kita namakannya browser load url ya sedangkan kalau di yang kita tulis sin tata tml kita pakai load data ya seperti itu sedangkan yang belakangnya nah ini paling yang ini tidak ada sedangkan kalau yang webview cuma langsung masukkan aja ya masukkan linknya misalkan disini saya masukkan wordpress seperti itu ya jadi misalkan kalau teman-teman mau memasukkan alamat youtube tinggal masukkan youtube ya nah jangan lupa kan ini karena ini kita manggil load url dari internet maka tetap di android manifestnya kita tambahkan user permission internet seperti ini ya jadi kita coba build apk jadi tetap layoutnya tetap sama ya tinggal copy dia webview saja seperti itu ya nanti yang membedakan adalah di bagian kelasnya ini sementara build apk jadi url ini ini yang saya manggil misalkan dari sini ya jadi ini saya manggilnya dari sini ya hmm cocoknya terbatas ini jadi kita manggil yang ini ya oke sudah kita buat apk nya sudah beres kita klik block it ini dia kita coba install ke emulator ini sementara proses install ini berhasil install kita coba buka ini dia langsung mengarahkan ke sini ya langsung menuju ke wordpress nah ini dia ya jadi sudah langsung menuju ke alamat wordpress ini ya seperti itu oke itu webview tipe 2 ya jadi kita load ke alamat url ya oke tetap di android manifest kita tambahkan uses internet permission ya uses permission untuk internetnya oke yang ketiga ini ini kita masukkan website nya atau html nya ya html kita ke dalam aplikasi langsung jadi saya close saya close review ini dulu ya jadi yang ketiga ini kita misalkan mengubah materi perkuliahan kita ya contoh materi perkuliahan ini kita ubah menjadi html ya jadi kita ubah file pdf menjadi html itu bisa teman-teman lakukan secara online ya maupun menggunakan aplikasi yang lain silahkan ya jadi contoh disini ini saya sudah siapkan ini dia ya bahasa html oke nah kita buat project baru dulu kita klik new project kita pilih mt activity kita namakan dia webview 3 ya webview 3 kita i4p kita finish jadi webview 1 tadi menulis intax nya di dalam apa review 2 nah itu kita buat manggil url dari luar ya nah yang ketiga ini kita manggil file html yang sudah ada di dalam copy seperti drawable ya raw kita simpan di dalam project yang langsung kita panggil ya seperti itu jadi di dalam saja tidak menggunakan internet ya tapi tetap user permission internetnya kita gunakan di Android manifest meskipun tidak pakai internet kalau ya bahasa pertama review pertama tidak menggunakan internet ya review kedua kita menggunakan internet karena kita load dari load url nya dari internet ya sedangkan yang ketiga ini tidak menggunakan internet internet karena bahasanya kita sudah ubah ke html misalkan file html kita masukkan ke dalam asset nantinya nah ini dia nah untuk file html misalkan kita siapkan seperti ini oke atau teman-teman bisa menggunakan format factory ya atau apa saja contoh disini saya menggunakan format factory ya aplikasi ini untuk mengubah vdf ke html ya seperti itu teman-teman bisa menggunakan yang online di internet ya tinggal diketik saja disini vdf to html ya ini banyak sekali pilihan teman-teman tinggal pakai converter yang mana ya seperti itu kalau disini saya contoh pakai ini ya format factory kemudian pdf to html ya seperti itu oke kita kopikan file html tadi ke dalam assets ya sekali lagi karena kita masukkan file html nya ke dalam aplikasi kita maka kita kopikan ke c user ke dalam project kita ya nama laptop kemudian address video project di 4d wv3 ya ke dalam app src main res disini ya nah disini kita buat folder baru ya folder baru namanya assets ini ada langkahnya disini ini jadi file html tadi ya file html kita itu kita kopikan ke sini ya di main kemudian kita buat folder baru jadi di project kita ya hpp src main nah disini kita buat folder baru kita buat folder baru kita namakan dia assets pakai s ya assets pastikan file html nya disitu oke sudah ya nah kita ubah namanya saja ya misalkan mobile 11 biar lebih mudah ya tidak panjang karena kalau alamat url nya agak ada spasi mungkin dia tidak terbaca ya nah jadi di materi sudah ada ini di main ya kita buat folder assets lalu kita pastikan jadi kalau ada image atau CSS atau apa ya javascript yang dibutuhkan di website itu kita kopikan saja semua langsung ke dalam assets ya nah ini belum database ya nanti pertemuan berikut baru kita pakai database database nah masih sama untuk layout nya masih layout nya itu tetap menggunakan webview ya masih pakai coding yang sama jadi disini ya di project kita ini sudah assets sudah masuk ini oke kemudian di sini kita ganti relative layout kemudian text view nya kita hapus kita ganti dengan view ya kemudian di class nya nah ini ya kita pakai yang tadi ya di webview 2 itu ya cuma load nya yang kita ubah alamat url nya kita masukkan webview ke widget ya seperti ini jadi web browser ini tetapnya karena id kenapa disini webkit karena id disini kita masih pakai webkit tapi kalau kita mau id nya webkit 3 berarti nanti disini webkit 3 seperti itu ya lalu kita pakai browse load url nah kita pakai ini file android underscore asset kalau disini tidak pakai s sekali lagi kalau di foldernya di foldernya kita pakai assets pakai s sedangkan di load url nya ini kita asset saja tidak pakai s sekali lagi lalu yang di belakang ini adalah nama filenya misalkan tadi kita punya mobile 11 jadi di belakang ini adalah nama filenya nah kita lihat tipe datanya apa apa ya kita coba lihat propertize nya ini tipe datanya apa ya tipe filenya ini kita propertize html ya dot html jadi kita pakai disini adalah dot html nah kalau sudah yang terakhir android manifest meskipun kita tidak pakai internet tapi kalau kita menggunakan waveview tetap menggunakan uses permission untuk internet nah kalau sudah kita build apk jadi ini lebih simple ya jadi desainnya desain materi ini ya materi pdf ini kita ubah ke html kemudian kita tinggal manggil dari android nya seperti itu jadi bisa dimodifikasi modifikasinya adalah misalkan modul pembelajaran kita ya dari pertemuan 1 pertemuan 2 kita ubah ke android ya jadi ubah file pdf nya ke bentuk ke html kemudian kita tinggal panggil ya seperti itu masih kredal apk kredal ya kredal ya oke sudah berhasil kredal build apk nya kita klik locate oke ini dia apk kita kita coba jalankan ya install ke emulator sementara di install oke berhasil di install kita klik webview kita klik ya kita jalankan webview 3 ini nah jadi dia langsung membuka ya membuka materi kita yang sudah kita ubah ke dalam bentuk html tadi jadi tidak bentuk pdf tapi kita sudah ubah ke html ya seperti ini jadi bisa dimodifikasi modifikasinya seperti apa modifikasinya bisa kita masuk dulu ya tidak langsung klik buka langsung tapi misalkan ada menu utama ada nanti ada materi pertemuan 1 pertemuan 2 pertemuan 3 dan seterusnya nanti kalau klik button pertemuan 1 baru muncullah materi pertemuan 1 seperti yang tadi contoh jadi klik button dulu baru muncul materinya seperti itu nah jadi apa yang sudah kita desain di pdf file apapun kita bisa ubah ke dalam html jadi kalau baru kita panggil sehingga tidak banyak coding di android studio tapi kalau misalkan kita desain native application di android studio maka kita harus seret dulu kita buat text view kita buat text view disini kita atur lagi kan lebih repot jadi layout nya lebih panjang tapi kalau kita buat ubah ke bentuk html dulu kalau kita panggil di android coding nya lebih simple misalkan di layout cuman coding nya ini saja kemudian di kelas nya cuman coding nya dua ini selesai lalu kita tinggal tambahkan android manifest jadi desain apapun di apa namanya yang kita buat yang kita buat di html kita bisa panggil di android langsung jadi apk seperti itu itu adalah tiga tipe webview yang kita belajar hari ini yang pertama adalah kita langsung ngetik text nya disini sintax html kita masukkan di java itu kita pakai load data jadi ini semua sama browser kemudian load disini ganti load data webview yang kedua kita manggil load situs dari internet yang kita masukkan jadi disini load url lalu disini html file url http alamatnya itu tipe kedua tipe yang ketiga ini masih load url juga tapi kita simpan file html ke dalam folder assets lagi folder assets ada di atau satu folder di bagian folder main jadi dia satu folder dengan file java dan rest disitu jadi folder asset pakai s kemudian file html kita masukkan disitu lalu tinggal load url ini ya android tidak pakai s yang di belakang ini ya file ini 3 black backslash kemudian ada nama filenya kemudian jangan lupa 33 webview itu meskipun pakai menggunakan internet internet maupun tidak kita tetap pakai user permission internet kalau yang seperti ini tidak menggunakan internet tetap kita menggunakan user permission internet seperti itu terima Terima kasih.